Halo, kali ini aku mau buat oseng tahu ya, ini bisa juga dibuat isian lumpiaku, aku punya resep lumpia tahu, nah ini resep isiannya, tapi kali ini aku gak bikin lumpia ya, aku gak punya kulitnya, tapi kalau mau nantinya dibuat lumpia, silahkan beli kulit lumpia yang biasanya yang dipakai di pasar itu yang buat bulat ya, itu lebih bagus daripada kulit lumpia yang di supermarket, karena kalau dingin, hasilnya yang di supermarket itu lebih alot ya, nah ini bahan-bahan oseng tahunya, aku pakai sekitar 1 blok ya, sekitar 10x10x5 mungkin ya, ukuran tahunya besar, nah itu aku potong-potong korek, lalu aku goreng kering, nah bahan selanjutnya aku pakai wortel, wortelnya aku serut saja, pakai serutan, aku pakai serutan seperti ini ya, nah lalu bahan selanjutnya aku pakai sekitar 1 mangkuk kecil kecambah, aku hilangkan ekornya, lalu 1 butir telur, lalu aku pakai ayam secukupnya ya, aku giling halus, sedikit saja, ini biasanya aku pakai 100 gram, tapi kali ini aku gak pakai 100 gram, pakai seadanya saja, lalu bahan selanjutnya, aku pakai sekitar 1 batang atau 2 batang bawang pre ya, nah ini kalau biasanya disebut daun bawang besar, ukuran apa, ukuran besar di Jakarta, nah ini daun bawang yang kecil, nah ini aku pakai sekitar 2 sendok makan lebih ya, lalu ini aku pakai cincangan seledri, secukupnya saja, sekitar 1,5 sendok makan, lalu 4 sendok makan kecap manis, 4 siung bawang merah, iris tipis, lalu 1-2 siung bawang putih, iris tipis juga, ini 1 sendok teh garam, dan merica secukupnya ya, sesuai selera, menggunakan wajan yang sama, bekas tadi menggoreng tahu ya, nah ini aku panaskan sedikit minyak, lalu aku campur telur dan ayamnya, sesudah minyak mulai panas, kita tuangkan campurannya ini, lalu kita orah-arik ya, setelah itu, tambahkan bawang merah, lalu daun bawang, ini kita aduk, sampai bawang agak mulai wangi, sesudah mulai wari wangi, kita masukkan bawang putih, bawang putih ini masuknya, terakhir ya, karena dia cepat gosong, sesudah itu, masukkan, wortel, aduk, sampai wortelnya setengah matang ya, sampai wortelnya setengah matang ya, Bisa juga kalau pakai wortel lokal Diberi sedikit air ya Agar cepat matang Setelah wortel mulai setengah matang Kita masukkan Tahu gorengnya Lalu kita tambahkan Bahan lainnya Seperti kecap Lalu masukkan Daun bawangnya Seledri Karam dan merica Lalu Kecambahnya Nah ini kita aduk Aduk rata Masak sampai Wortelnya matang Dan kecambahnya matang Kecambah ini tidak lama ya Jadi masukkan agak-agak terakhir Berbarengan dengan seledri Nah ini kita aduk aja Sampai semua bumbunya terkampu rata Tanpa air ya Kalau seumpamanya ada wajannya yang agak lengket-lengket Bisa ditambah sedikit air Dan pastikan nantinya Airnya mengering ya Saat mengangkat Kita Aduk sampai matang Nah seperti ini ya Jaginya osengnya Ini rasanya sangat enak Legit asin manis Ini cocok untuk dimakan Pakai nasi panas Atau buat isian lumpia tadi Nah seperti ini ya Hasilnya osengnya Silahkan dicoba Semoga suka Ini rasanya bisa disetel ya Asin manisnya Bisa disesuaikan Tinggal tambah garam Dan kecapnya Atau kalau tidak mau Warnanya terlalu gelap Bisa pakai gula Oke silahkan dicoba Semoga suka Bisa 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 Bisa